Intro Pemirsa kegiatan imunisasi Mislis Rubela untuk Balita yang dilaksanakan di Posiandu di Desa Pakel, kecamatan Pakel ini resmi dimulai, di mana Ketua TPPKK Tulungagung, Wiwi Syahri Mulyo, berkesempatan memulai kegiatan tersebut. Ketua TPPKK Tulungagung, Wiwi Syahri Mulyo, berkesempatan memulai kegiatan tersebut. Ketua TPPKK Tulungagung, Wiwi Syahri Mulyo, berkesempatan memulai kegiatan tersebut. Selalu berkoordinasi dengan pihak desa, tim penggerak-penggerak desa, kabupaten, kejamatan Untuk selalu mensosialisasikan dan menggerakkan sasaran hidup-hidupi Kalau yang kemarin kita menggandeng dikenas dan kemenang untuk menggerakkan murid-murid pada saat kelas Memang ada yang pada saat itu sakit dan ada aktivitas yang memerlukan penundaan Ini akan kita pulang dan dibuatkan, itu menunggu kedua dan ketiga datang Penyakit campak dan rubella adalah suatu infeksi menular melalui saluran nafas yang disebabkan virus Meskipun campak dan rubella tidak terlalu berbeda Namun, keduanya mudah menular dengan hanya bersin atau batuk melalui udara Sehingga membuat penyakit tersebut tergolong penyakit yang mudah menular Lebih dari 120 ribu anak usia balita hingga SD dan SMP di berbagai pelosok daerah di Kabupaten Tulungagung secara bertahap Mengikuti program vaksinasi campak dan rubella untuk mencegah penularan kedua jenis virus ganas Yang bisa menyebabkan kematian dan cacat tetap tersebut Pada pelaksanaan imunisasi campak rubella di desa pakel ini, nampak ketua TPPKK Tulungagung dengan senang hati turut memberikan imunisasi Kalau memang ada sekolah atau kosyandu-kosyandu atau masyarakat yang tertentu yang menular itu mungkin harus diluruskan Atau perlu diadakan sosialisasi karena memang imunisasi ini adalah salah satu imunisasi yang dulu itu sampak Jadi MR itu gabungan dari imunisasi campak dan rubella Itu memang sangat penting sekali Jadi saya mau simbol dan juga berharap kepada kepala dinas terkait puskesmas, puskesmas Ataupun Pengerah BKK Kabupaten Kecangatan maupun desa untuk mensosialisasikan imunisasi MR ini Supaya Kabupaten Tulungagung ini sukses untuk mendapatkan imunisasi MR ini Utamanya ibu-ibu yang mempunyai putra putri usia 9 bulan sampai 15 tahun Memang bulan Agustus kemarin Tulungagung atau seluruh Indonesia diadakan di sekolah-sekolah Kemudian hari ini adalah awal daripada imunisasi MR yang ada di puskesmasan Campak adalah salah satu penyakit yang perlu diwaspadai Begitu juga dari kasus rubella Hingga kini belum ditemukan obat yang efektif untuk menanganinya Sehingga harus dilakukan pencegahan Dari data WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia Terdapat 326.000 kasus sindrom rubella kongenital per tahun di dunia Sementara di Indonesia terdapat 5.000 kasus setiap tahunnya Maka dari itu Ketua TPPKK Tulungagung dalam hal ini Mengajak seluruh masyarakat Tulungagung khususnya Agar segera memberikan imunisasi campak rubella kepada anak-anak mereka Tadi saya sampaikan bahwa saya menghimbau Supaya ibu-ibu utamanya yang mempunyai putra putri Di usia 9 bulan sampai 15 tahun itu segera mendapatkan imunisasi MR ini Karena memang sangat penting untuk pencegahan penyakit-penyakit yang sangat mematikan Dan disini gratis Jadi monggo putra putrinya dibawa ke rumah sakit terdekat Di putian dulu ada Kemudian di puskesmas-puskesmas Dan ini gratis Baik pemirsa demikian telah tadi Kegiatan monitoring sekaligus evaluasi pelaksanaan imunisasi campak rubella Di desa Pakel, Kecamatan Pakel, Tulungagung Semoga dengan adanya kegiatan imunisasi campak rubella Dapat menjauhkan anak-anak khususnya yang ada di Tulungagung Terhindar dari penyakit yang mematikan Saya Intan Aulia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa dan salam JTV Terima kasih atas kebersamaan 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 JTV Terima kasih.